Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Allahumma Salli Wasallim Wa Barik Wa Karim Wa Ardhim Wa Tarah Wa Ta'annan Ala Sayyidina Wa Shafi'ina Wa Qudwatina Mawlana Muhammad Azizun Alaihima Al-Fatihah 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 Ini apa yang salah, apa yang kongselet? Mudah-mudahan malam ini memperingati mulut Nabi, memperingati tahun 2020, tahun baru kita mengadakan pengajian yang luar biasa ini. Mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita, menambah kecerdasan kita. Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah syafaat Rasulullah SAW. Bapak Ibu, kita semua punya dosa, kita semua punya masa lalu yang mungkin kelam, tapi kita punya Allah yang maha mengampuni, kita punya Rasulullah yang maha memberikan syafaat. Allah SWT, jangan pernah pesimis menatap masa depan, karena kita punya Allah. Setoyah dosa di sepuluh, dengan solawat semua penyangkit diangkat. Inilah keutamaan solawat, nge muka-muka, kalau penyelenggan semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, Gus Miftah, Sudara, Wuh, Suga, Gus, Sehat, Gus. Nanam kentang di bulan Desember. Selamat datang di Kota Jember. Pelimbing Wuluh, rasanya asin. Sugeng Rawuh, ting Masjid Raudotul Muhlisin. Alhamdulillah, tema kita malam hari ini, Gus, yang pertama menghadapi atau menyambut tahun baru 2020, bagaimana tahun ini bisa lebih baik. Yang kedua, sekaligus, Maulud Nabi Muhammad SAW menumbuhkan cinta, Niki, antara lain yang mengadakan Majlis Rautibul Haddad. Mudah-mudahan masjid-masjid di Jember bisa sepenuh ini. Tema kita, Gus, malam ini tentang dakwah. Dakwah milenial, dakwah bil-medsos. Kenapa saya ambil tema dakwah? Karena dakwahlah yang bisa menyambungkan kita dengan Rasulullah SAW. Para pengikut Nabi itu harus mau berdakwah. Samen Woco, surat Yusuf, ayat 108. Allah SWT, surat Naba, Yusuf, ayat 108. Jus 13, Allah da'wuh, a'udzubillah, hissamil alim, minasyaitan al-rajim, Qul, katakan Muhammad, hadihi sabili, dakwah ini jalanku, kata Rasulullah. Cepat. Dakwah ini jalanku. Ad-da'u'ilallah. Dengan dakwah, aku mengajak manusia kepada Allah. Karena Allah, kita semua kumpul di masjid ini. Karena Allah, ghusi Allah rawuh di sini. Dan kita saling mencintai karena Ad-da'u'ilallah. Tapi wong dakwah itu ada syaratnya. Di ayat ini, Allah mensyaratkan, ala basiratin. Wong dakwah ini kukutu ngawe basirah. Ibnu jarir, nafsiri basirah, antara lain dengan ikhlas. Jadi wong dakwah ini kukutu ikhlas. Oke. Ngolek ganja, soal disangoni nomor si. Bener kayaknya? Betul ya? Kiai, saru lah pengajian mikir amplop. Tapi, lebih saru lagi, panitia kalau tidak ngamplopi. Loh selalam haman. Jadi wong dakwah itu ala basirah. Yang pertama harus ikhlas. Nggak ngerti niki. Kulau pidatu mulai mau, gue bilang, mejone kosong. Ikhlas. Lu ngisah lu anak banyune. Niki sokosong, resik. Karena memang kita berdua sudah teruji keikhlasannya. Nomor kali pun. Niki saya pengantar saja, beliau nanti yang meneruskan. Yang kedua, ada tafsir lain. Ala basiro itu, dakwah itu harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Dan ilmu itu butuh guru. Guru itu harus ada sanatnya. Mulai sama ini yang menyebabkan guru, menyebabkan kiai, yang sanatnya nyambung, yang kanjeng, Nabi. Karena dakwah ini, jalan Rasulullah. Mulai sama ini yang menyebabkan guru, kutuskan nyambung sanatnya kepada Rasulullah. Mohon maaf, tutup tafahur ini. Sama ini mengajikan kula. Kula mengajikan abah kula. Abah kula mengajikan bahayi, kia sidik. Kia sidik mengajikan gurunya, kia kholil bangkalan. Kia kholil bangkalan, ngaji kepada gurunya, Syekh Bakir Satoh. Yang ngarang, I'anatu Tolibin. I'anatu Tolibin, Syekh Bakir Satoh, ngaji ke gurunya. Ngaji ke gurunya, Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan, terus sampai ke Imam Shafi'i, sampai ke Syekh Ali Zainal Abidin, sampai ke Syekh Zainal Ali, terus nyambung kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi. Nusak nih, kia mau ngaji kok. Nggak pakai madrosa awalian, nggak pakai madrosa dinia. Kok nggak memadrosa YouTube ya? Dari mana mau barokah? Jadi, ini dua ini Pak. Orang dakwah, satu harus ikhlas. Mulanya kiai kiai rumeniku, dakwah gak model-model. Tapi karena modalnya ikhlas, ma kharo jaminal kalb, wa ko'ailal kalb. Kalau sesuatu itu keluar dari hati, akan masuk ke hati. Kalau dakwah, tidak ikhlas dan tidak dengan ilmu, maka dakwah akan bergeser. Tidak lagi menjadi tuntunan, tapi menjadi tontonan. Coba. Soal model dakwah itu disesuaikan. Koyok pula dakwah dari masjid ke masjid. Kalau Gus Fikri tak lebih luas lagi spektrumnya. Beliau ini dakwanya sudah masuk ke dunia remang-remang. Masuk ke komplek lokalisasi, ke hotel-hotel. Saya mau nyoba, dilarang oleh beliau. Jangan Gus Fikri. Gus Fikri jangan sampai masuk ke dunia remang-remang. Ke hotel, ke cafe, berhubungan dengan orang-orang, wanita-wanita. Begengke. Saya mau nyoba, tapi dilarang oleh beliau. Jangan Gus. Kenapa Gus Wiftah? Saya takut Gus Fikri masuk, tidak bisa keluar. Lalu soal gaya, mungkin. Kalau niru gaya Gus Wiftah, dari segi apa? Kacamata. Bisa. Bisa saja. Amplopannya wogus, katut Gus. Lekus Fikri kelasnya 50 ribu. Kalau beliau 10 juta. Malah koyo tukang las. Tak copot. Jadi mohon maaf. Ini, ini esensi dakwah ya. Nah, terusan ini ayat itu. Saya merangkan satu ayat saja. Siapa yang dakwah? Ala baswirah. Jadi syarat dakwah harus pakai baswirah. Jangan ngawur cari guru. Harus pakai ilmu. Siapa? Ana, kata Rasulullah. Aku. Wamanit taba'ani. Dan siapapun yang mengikuti aku harus mau dakwah. Wawunya. Wawu atof. Kata Imam Kurtubi. Jadi levelnya, kanjing Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti kanjing Nabi. Harus mau berdak. Nah, sekarang zaman milenial dakwahnya antara lain Bill Metsos. Kita kuasai Metsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wa salamu ala rasulillah. Sayyidina wa mulana Muhammad ibni abdillah. Walakhala walakuwata illa billah amma ba'du. Hadrotal muhtaramin para masyayih, para kiai, ibu-ibunyai, para habaib, para sepuh, bini sepuh, takmir masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat. Al-Akhaz, guru besar kita semuanya, Gus Fikri, yang sangat saya takzimi. Sekian bulan gak ketemu ternyata tambah lemu. Tapi saya sering mengatakan, gak apa-apa, kamu dibilang lemu, mergomangan sego. Datiwas awakmu, kuru tapi gawayane, mangan konco. Yang saya hormati para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Wakapolres, tadi kebetulan keluar dari kamar saya disambut sama Pak Kapolres, sama Pak Kasat. Dari Kodim, Pak Kasdim, kemudian Komandan Batalion Gasbrick, ini santrinya Abah saya di Sragen, beliau-nya ini. Serta para pejabat yang hadir, yang saya hormati. Oh, ada pakil bupati juga. Halo, bro. Halo, bupati. Serta, saudara-saudara saya, Mas Rakan Jember, rahimakumullah, Tuku bawang, keliru merica, aku datang atas nama cinta. Saya selalu mengatakan, saya datang pasti atas nama cinta. Seperti kalian tahu, cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Atas nama cinta. Saya datang atas nama cinta. Tapi kalau kalian tadi pasti beda. Tuku bawang, keliru merica, wiskadung saya yang mau dianggap konco. Bagaimana kemudian rasa cinta itu bisa kita contoh dari Malik bin Anas. Penulis kitab hadis fenomenal Al-Muwattah. Satu saat beliau sedang nulis satu hadis. Salah satu anggota badan tubuh beliau digigit oleh kolok jengking sampai 12 kali. Beliau menahan tangis sampai air mata itu bercucuran dari mata beliau. Seorang santri dari Malik bin Anas mengatakan, Pak Kiai, kenapa tidak berhenti terlebih dahulu ketika Anda menulis sebuah hadis untuk mengusir kolok jengking itu? Apa jawaban Malik bin Anas? Saya malu dengan Rasulullah. Ketika saya nulis satu hadis belum selesai terhenti hanya gara-gara gigitan kolok jengking. Padahal nulis satu hadis. Bandingkan dengan kita ketika sholat ada nyamuk terbang, gigit kepala atau muka kita. Subhanallah. Nampleknya saja pakai sandal. Ini Malik bin Anas menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Sementara kecintaan kita dengan Rasulullah itu banyak iming-iming. Maka kemudian supaya kita cinta saja harus banyak iming-iming. Padahal di Masjid Istiqlal ketika saya ditanya, Apa dalil sokhih perayaan maulid Nabi Muhammad SAW? Saat itu saya jawab, Aku mencintai Musa saja tanpa dalil. Masa mencintai Rasulullah harus mencari dalil. Saya kaget teriaknya, Ah! Tolong mbak-mbak di atas didengarkan ya. Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan. Ayu ya ayu, tapi ojemuran. Ketika kita mencintai Rasulullah, Begitu banyak apa? Pahala-pahala balasan-balasan yang ditujukan kepada orang yang bersolawat. Untuk memancing kecintaan kita kepada Rasulullah. Barangkali satu hadis yang paling diingat sama Gus Fikri. Apa tentang sholawat? Aksarukum sholatan alaiya aksarukum azwajan filjannah. Nah ini hadis paling diingat-ingat sama Gus Fikri. Orang yang paling banyak membaca sholawat kepada aku, Maka dia akan paling banyak istrinya di surga. Subhanallah. Aksarukum sholatan alaiya aksarukum azwajan filjannah. Maka walaupun saya ahli sholawat, Ternyata istri saya jauh lebih banyak bersolawat. Itulah barangkali alasan kenapa istri saya tidak bisa dipoligami. Dan istri saya baru diuji oleh Allah, Saya nanti minta doa dari Gus Fikri dan Jamaah yang baru sakit. Makanya perjalanan saya dari tanggal 12 baru pulang, Besok tanggal 24 terasa sangat berat. Karena istri saya harus bolak-balik ke Kuala Lumpur untuk berobat. Tapi begitu luar biasanya istri saya, Saya tetap ngaji apa mengantar kamu? Saya tanya dia, Beb. Istri saya bilang, Semen bisa niru, Manggil istrinya Beb. Terus kan, Beb. Beb, Beb. Ternyata istri saya jawab, Silahkan Aba berdakwah saya ke rumah sakit sendiri. Makanya disitulah kemudian, Saya terlalu cinta dengan istri saya. Saya tipe suami yang setia, Karena saya punya prinsip, Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, Tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ini cinta ditunjukkan oleh Malik Bin Anas. Coba anda lihat. Bagaimana kemudian, Cinta itu juga ditunjukkan oleh Imam Asyafi'i R.A. Kepada Malik Bin Anas. Karena tadi, Gus Fikri berbicara tentang nasab keilmuan. Selepas dari ngaji di kota Mekah, Dengan Kiai Abu Uyainah, Imam Asyafi'i diperintah oleh Abu Uyainah, Untuk berangkat ke Medinah, Untuk belajar ngaji kepada Imam Malik. Matur sama ibunya, Bu, saya diperintah sama Kiai, Untuk berangkat ke Medinah, Untuk ngaji di sana. Padahal bertahun-tahun, Imam Asyafi'i meninggalkan, Meninggalkan rumah untuk Mondok. Jawaban ibunya apa? Berangkat, nak. Berangkatlah. Kalau kemudian, Gara-gara kamu ngaji di pondok, Kita tidak bisa ketemu di dunia, Yakinlah, Kita pasti besok ketemu di akhirat. Ini anak dan ibu, Saya pikir orang yang luar biasa. Beda dengan orang tua dan santri hari ini, Santri itu mau masuk pondok pertama kali, Biasanya yang rewel, Itu anaknya. Ibunya los, Anaknya rewel. Tapi begitu sudah mondok, Biasanya anaknya gantian los, Ibunya rewel. Padahal syarat ngaji itu adalah los, Rarewel. Akhirnya Imam Asyafi'i berangkat ke kota Medinah. Karena belum kenal dengan Imam Malik, Walaupun sudah tahu kemasyuran Imam Malik, Beliau tidak berani langsung ngadep pakai etika, Ngadep kepada Gubernur Medinah. Gubernur Medinah ketika ketemu dengan Syafi'i, Syafi'i Matur, Pak Gubernur, Saya mau ketemu sama Imam Malik nih. Bisa gak saya diantar ke sana? Apa jawaban Gubernur? Imam Syafi'i, Kalau seandainya engkau perintahkan aku, Memindahkan Jabal Uhud dari tempatnya, Itu lebih mudah bagiku, Daripada harus ketemu dengan Kiai Imam Malik. Jadi begitu bijaknya, Begitu berwibawanya, Kiai-Kiai ulama zaman dahulu, Seorang Gubernur pun, Gak berani ketemu dengan Kiai Imam Malik. Beda dengan Kiai-Kiai hari ini. Cuma dimanfaatkan, Sama Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Umpak amane, Umpak amane lupa. Kalau mau nyalon soan, Begitu jadi minggat. Kan lama-lama Kiai itu, Hanya seperti dong salam, Seperti laos. Yang masak sayur, Digolekin di sek dewe, Sayurnya mateng diguak di sek dewe. Untung di majet, Aku rawan ini misu. Imam Malik gak berani, Sekilas Gubernur Madinah. Akhirnya atas desakan Imam Syafi'i, Dia datang, Ketemu dengan khotimnya. Ketemu dengan pembantunya, Asistennya Imam Malik. Mas, Sampaikan kepada Kiai-Mu, Saya datang soan, Sampaikan kepada beliau, Ada satu murid, Yang pengen ngaji sama beliau, Namanya Imam Syafi'i, Atau Muhammad bin Idris. Akhirnya apa? Disampaikan kepada Imam Malik, Pak Kiai, Wanten tamu, Santri, Pengen ngaji kali panjenengan, Jenennya Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Sampaikan kepada Syafi'i, Pelajari dulu, Baca dulu kitab saya, Sampai hatam, Baru dia ngaji sama aku. Disampaikanlah kabar ini, Kepada Syafi'i. Kang, Kau ngaji nih sih, Diwocok sampai rampung. Kalau sudah selesai, Baru ketemu Kiai. Apa jawaban Imam Syafi'i? Sampaikan kepada gurumu, Saya sudah hafal dengan kitabnya, Gurumu Al-Muwattok. Jadi Syafi'i itu, Sebelum ketemu Kiai Imam Malik, Sudah hafal dengan kitabnya Imam Malik. Makanya, Idealnya itu, Santri-santri, Kalau pengen ngaji ke Mekah, Ke Medinah, Itu sudah harus pintar dulu, Jangan dulu ke Mekah, Belum bisa apa-apa. Belum bisa apa-apa, Sudah ke Mekah, Ke Medinah, Alasannya apa? Pengen latihan bahasa Arab, Dulu di sana. Ini kalau bakul esteh, Ya pinter bahasa Arab. Nah ini jamaah kita Gus, Sebelum ketemu dengan Gus Mifta, Sudah hafal, Lagu-lagu, Kesenangannya Gus Mifta, Bahasanya, Sudah hafal semua, Misohnya. Akhirnya, Pas ingkat cerita, Imam Shafi'i ketemu dengan Imam Malik. Melihat kecerdasan Imam Malik, Cinta tuh, Cintalah Imam Malik kepada Imam Shafi'i. Karena Shafi'i itu super cerdas. Sampai dalam satu riwayat itu, Imam Shafi'i kalau baca kitab, Yang kiri dibaca, Yang kanan ditutup. Ditanya sama Imam Malik, Eh Shafi'i, Kalau kamu ngaji yang kiri, Kamu baca yang kanan, Kamu tutup, Kenapa? Kalau dua-duanya saya buka, Saya langsung hafal. Coba. Ditest beneran. Akhirnya Imam Malik, Penasaran dengan kecerdasan Imam Shafi'i, Telepon mbak nih Shafi'i. Kan ini, Kan milenial, Maksud ya, Dulan berapaan, Telepon lah. Kalau saya dengan Gus Mifta, Chatting lah. Tapi ingat, Mas-masnya, Laki-laki, Yang sering, Mengkontak cewek, Melalui chatting, Melalui WA, Akan kalah dengan laki-laki, Yang menyebut namanya, Di dalam doa. Laki-laki, 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 Yang datang kepada cewek, Membawakan coklat, Akan kalah dengan laki-laki, Yang membawakan seperangkat, Alat sholat. Rungak na, Sahlanang galau, Ciu-yo-ciu, Vodka-yo, Vodka, Jarennya, I love you, Kok meninggalkan luka? Raja Ambyar, Raja Ambyar, Saluh ala Nabi Muhammad, Akhirnya apa di telpon, Bu, Anakmu pintar men, Apa toh, Sahasian, Itu calon-calon ibu, Coba kamu dengarkan, Saya paling gak suka, Kalau pendereknya Gus Fikri, Pacaran, Gak usahlah, Saya kalau ngomong itu galak banget, Jarennya muslimah, Senengannya kok melumah, Kalau ah, 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 Pertanyaan saya, Aku ini saat jarennya muslimah, Apa kimchil, Sari, Ah, Rasaga, Kalau banser-banser ini, Insya Allah calon imam yang serba guna, Amin, Saya tetap menyarankan mbak-mbaknya, Supaya memprioriteskan banser sebagai calon suaminya, Saya tahu jawabannya, Jawabannya apa, Kiesa saja dijaga oleh banser, Apalagi kamu, Gus Fikri tetap saja Kalau ngomong kayak gitu gak pantas Karena bahasanya milenial Tapi wujudnya kolonial Akhirnya ditanya Buk kok pinter banget ya anakmu Makanya kenapa saya bilang Anda gak usah pacaran Ya supaya Anda mendapatkan Generasi seperti Imam Safi Dan Banser-Banser ini layak Makanya saya besok masuk surga sama Gus Fikri Akan dikawal oleh Banser Banser itu kan tugasnya survei lokasi Gus Jadi sebelum Kiai masuk surga Surganya sudah disurvei sama Banser Begitu surganya siap Saya sama Gus Fikri masuk surga Bansernya metumeneh Saluh ala Nabi Muhammad Ternyata rahasianya ada dua Yang pertama Pak Kiai Dulu ketika Imam Safi itu bayi Setiap kali saya menyusui Imam Safi Terlebih dahulu mengambil air wudu Coba Jadi calon-calon ibu itu Kalau besok kamu nyusuni anakmu Please wudu lah Seperti ibunya Imam Safi Dengan wudu Yang kedua Imam Safi itu Saya kasih asih air susu ibu Itu eklusif dua tahun Asih ini halal Karena dibaca majurur Kalau dibaca marfo haram Kan saya bilang asih itu halal Karena dibaca majurur Kalau dibaca marfo haram Ilmiah kan Ilmiah Sandrine Gus Fikri Makanya kalau kamu itu Beribik cewek Gunakan ilmu nahu Gunakan ilmu Tajwid Pasti asik Kamu tahu gak dek Apa mas Non mati ketemu bak Dibaca ikhlap Non mati ketemu bak Saja dibaca ikhlap Masa aku ketemu kamu Tidak ijab Jumblo Nggak no Sing Lak Beribik cewek Cerdas Kamu dikit-dikit galau Apa mana cewek Ngomong Mas Sambian Mungkin Koyok acar Neng segok goreng Maksudnya Dikono Terus Tapi rapenting Ibunya Imam Shafi'i Memberikan asih itu Selama 2 tahun Seperti perintah Di dalam Al-Quran Itu 2 tahun Maka besok Istri kamu kamu bilang Dik 2 tahun ya Saya bersabar kok Nunggu 2 tahun Ya karena biasanya Anak itu baru 6 bulan Sudah diganti susu kaleng Alasannya macem-macem Padahal alasan yang paling logis Adalah Setelah gantian Kalau bapak Ini kan masalah Harus 2 tahun Bro Howlaini Kamilaini Gawaini Mengombe Susu sapi Milo diajak ngaji Diajak rotipan Jawabannya Emang Mergo anaknya Sapi Makanya kamu itu Haram menikah Dengan sapi Kenapa? Karena saudara Sesusuan Tapi ini jumlah Punya dalil Beli bajuku Di pasar baru Beli bajuku Di pasar kota Aku jumlah Bukan karena Tidak laku Aku jumlah Karena mencari Wanita yang Ahli surga Mungkin oleh Halis surga Rupan-rupan Rokok Akhirnya apa? Imam Malik Semakin cinta Dengan Imam Syafi'in Saya ceritakan Saking cintanya Imam Malik Imam Malik itu Mimpi Ketemu Rasulullah Ketemu Rasulullah Dan Anda tahu Rasulullah Nitip salam Kepada Muridnya Imam Malik Yang namanya Imam Syafi'i Coba Guru Mimpi ke muridnya Ketemu dengan Kanjing Nabi Kanjing Nabi Nitip salam Untuk muridnya Yang namanya Syafi'i Rasulullah Mengatakan kepada Malik Imam Malik Sampaikan salamku Balih salami Ila Muhammad bin Idris Sampaikan salamku Kepada Imam Syafi'i Begitu bangun Dengan wajah bersinar Dia panggil Salah satu santrinya Eh Kamu Soan Kedalamnya Imam Syafi'i Wantendawah Kiyai Sampaikan Saya mimpi Ketemu Rasulullah Dan Rasulullah Nitip salam Dengan Imam Syafi'i Begitu indahnya Saya itu Kalau mimpi Ketemu Mbah Maimun Senengnya Ya Allah Saya itu Kalau mimpi Ketemu dengan Habib Lutfi Senengnya Ya Allah Apalagi ini Guru Memimpikan Santrinya Dan mendapatkan Salam dari Rasulullah Coba Seandainya Gus Fikri Tahu-tahu Telepon saya Gus saya mimpi Saya menyampaikan Pesan santri putri saya Supaya engkau Segera melamarnya Masya Allah Umpamanya Loh itu Umpamane Umpamane Nengumpam Aku yora Orang nolak Tapi Kita Akhirnya Apa Soan Assalamualaikum Kiai Apa Kula utusannya Kiai Malik Saya diutus Sama Kiai Menyampaikan Mimpinya Kiai Imam Malik Lagi Mimpi Apa Rasulullah Nitip salam Untuk Shafi'i Masya Allah Begitu Mendengar Salam ini Jelas Bangga Bunga Seneng Imam Shafi'i Ingat dengan Sebuah dalil Nitip salam Apalagi Mimpi yang Keren Akhirnya Diobal Baju Dicari Yang paling Bagus Mau diberikan Kepada Santri Ini Karena Cinta Mendengar Mimpi Dicari Gak ada Yang bagus Bajunya Akhirnya Yang paling Bagus Jubah Yang dipakai Oleh Imam Shafi'i Dicopot Dikasih Ini Untuk Kamu Jadi Begitu Jadi Kalau Kiai Diundang Ngaji Kemudian Dikasih Itu Karena Cintanya Jamaah Sama Kiai Saja Bukan Kiai'inya Minta Beneran Akhirnya Apa Begitu Sampai Pondoknya Imam Malik Ditanya Kamu Dikasih Apa Sama Shafi'i Kok kamu Seneng Dikasih Jubahnya Shafi'i Apa Kata Imam Malik Boleh Saya pinjam Jubah Kamu Sebentar Untuk Apa Saya Pengen Mencuci Bajunya Shafi'i Kemudian Bekas Air Minum Bekas Air Minum Coba Guru Ini Murid Saya pinjam Jubahnya Mau saya Cuci Bekas Cuciannya Mau saya Minum Kenapa Ini Santri Saya Bukan Santri Yang Sembarangan Sampai Rasulullah Saja Nitip Salam Untuk Dia Maka Saya Harus Tabarukan Kepada Dia Atas Nama Cinta Akhirnya Dicuci Kemudian Diminum Begitu Cintanya Imam Malik Kepada Shafi'i Begitu Juga Sebaliknya Makanya Kalau Murid Itu Pinter Santri Pinter Cerdas Sampai Satu Ketika Imam Shafi'i Mulang Ngajin Majid Medinah Majid Medinah Bangunan Lama Imam Malik Hadir Tapi Supaya Konsentrasi Dan Fokusnya Imam Shafi'i Tidak Deganggu Beliau Mendengarkan Ngajinya Imam Shafi'i Itu Di Balik Tembok Karena Kalau Kiyai Datang Pasti Santri Gugup Untuk Layani Kiyai Tapi Kemarin Saya Malam Tahun Baru Saya Dibilang Ngaji Satu Jam Nanti Baru Habib Lutfi Datang Saya Baru Ngaji Lima Menit Abah Datang Saya Bilang Saya Karena Abah Guru Saya Datang Saya Berhenti Malah Abah Bilang Apa Aku Tak Udud Sak Batang Terus Ngajimu Begitu Saya Lirik Sak Batang Rantek Ternyata Nyambung Terus Akhirnya Saya Harus Ngaji Di Depan Abah Lutfi Satu Malam Tahun Baru Ya Allah Karena Bagaimanapun Saya Merasa Seul Adab Kalau Kemudian Terus Berbicara Di Adapan Para Masyai Akhirnya Begitu Mendengar Kajian Imam Shafi'i Imam Malik Ini Nulis Di Tembok Ini Temboknya Sudah Tidak Ada Karena Bangunan Lama Sudah Dihancurkan Sama Orang-orang Wahabi Di Sana Tulisannya Apa Di Tembok itu Man Aroda Ilmun Tulisan Imam Malik Barang Siapa Yang Pengen Mendapatkan Ilmu-ilmu Yang Penting Silahkan Ngaji Dengan Shafi'i Muhammad Bin Idris Akhirnya Beliau Pulang Begitu Beliau Pulang Imam Shafi'i Lihat Kau Ditembok Hafal Dengan Hot Imam Malik Guru Hafal Saya Dengan Tulisan Santri Saya Tidak Hafal Tulisan Santri Saya Bilang Tulisan Kamu Jelek Dokter Dokter Kok Tulisannya Jelek Dokter Hewan Ya Allah Mataneah Akhirnya Apa Melihat Tulisan Khot Imam Malik Imam Shafi'i Kaget Karena Cintanya Imam Shafi'i Kepada Imam Malik Di Bawah Tulisan Imam Malik Itu Imam Shafi'i Nyambung Tulisan Apa Tulisannya Wa Kaif Ayakun Nudhalik Wa Anat Ilmidu Malik Bagaimana Saya Bisa Menjadi Seperti Ini Padra Saya Ini Adalah Santrinya Imam Malik Masya Allah Itulah Atas Nama Cinta Maka Kemudian Kenapa Robiah Al-Adawiyah Toko Sufi Perempuan Terbesar Sepanjang Sejarah Beliau Menawarkan Konsep Mahabbah Melaksanakan Segala Sesuatu Atas Nama Cinta Pemimpin Seperti Pak Wabup Melayani Khidmah Kepada Umat Atas Nama Cinta Maka Enteng Kalau Atas Nama Gaji Wakil Bupati Gaji Oke Hamplop Pekiyahi Takkan Dhani Yakin Apalagi Hamplop Nyagus Mifta Itu Di sana Dimana Mana Kalau Disini Belas Jelas Atas Nama Cinta Ini Yang Kemudian Hari Ini Perlu Kita Lakukan Maka Kenapa Kemudian Resolusi Jihad Di Surabaya Kita Membangun Istilah Hublwaton Minal Iman Karena Ketika Kita Berbicara Hublwaton Itu Tidak Hanya Rasa Cinta Tapi Patriotis Dan Nasionalis Yang Hari Ini Mohon Maaf Terancam Dengan Fiat Fiat Yang Tidak Sepakat Dengan NKRI Dan Pancasila Maka Kemudian Muncul Istilah NKRI Bersyariah Maka Kemudian Muncul Khilafah Dan Lain Sebagainya Maka Benar Bahasa Pak K Makruf Khilafah Di Indonesia Itu Tidak Ditolak Tapi Tertolak Urung Lebu Sembalik Pada Karawak Mengaji Urung Lebu Sembalik Free Kek Kembalik Ya silahkan Samen Mau kembali Ke Quran Kembali Ke Sunnah Karena Samen Pernah Pergi Saya Tidak Usah Kembali Ke Sunnah Karena Saya Tidak Pernah Pergi Dari Quran Betul Orang Orang Yang Teriak Saatnya Kita Kembali Kepada Quran Karena Selama Ini Mereka Meninggalkan Al-Quran Karena Mereka Pernah Pergi Saya Pergi Saja Belum Disuruh Kembali Makanya Kalau Orang Bilang Gus Fikri Ini Harus Mundur Saya Juga Tidak Setuju Maju Dituntun Kok Mundur Mundur Dari Apa Mundur Ke Quran Ke Hadis Salah Nabi Muhammad Makanya Konsep Mahabah Ini Yang Kemudian Menjadi Dasar Kita Untuk Senantiasa Mengembangkan Syiar Ahlus Sunnah Wal Jamaah Anah Diyah Saya Tambah Anah Diyah Karena Sekarang Kalau Cuma Ngaku Ahlus Sunnah Itu Banyak Tapi Belum Tentu Anah Diyah Sebelum Saya Sampaikan Dawa Bilimetsos Coba Kawan Kauan Lihat Saya Hari Ini Mapping Mempetakan Indonesia Itu Dalam Empat Kategori Empat Kategori Jangan Lihat Ake saya Pasti Mewah Apa Pamer Mbah Mu Pamer Yang Pertama Ini Karena Saya Merasa Di Jember Ini Harus Saya Sampaikan Karena Mapping Ini Perlu Kalian Semuanya Tahu Yang Pertama Konsep Ibadahnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan Konsep Bernegaranya Adalah Pancasila Ini Yang Saya Maksud Konsep Ahlus Sunnah Wal Jamaah Anah Diyah Konsep Amaliyahnya Ahlus Sunnah Tetapi Konsep Bernegaranya Adalah Pancasila Sebagaimana Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1936 Di Banjarmasin Memutuskan Bentuk Negara Indonesia Adalah Darussalam Bukan Darul Islam Nation State 1982 Muktamar Dirembang Dipimpin oleh Mbah Maimun Zuber Dan Ulama Ulama Yang lainnya Asas Nahdlatul Ulama Adalah Pancasila Ini Harga Mati Ini Idealnya Yang Kedua Amaliyahnya Ahlus Sunnah Tetapi Konsep Bernegaranya Khilafah Ini Yang Hari Ini Sering Menipu Amaliyahnya Sama Dengan Kita Yotahlilan Yosolawatan Bahkan Rotipan Tetapi Konsep Baladul Amin Ini Khilafah HTI Saya Tidak Perlu Sebut Nama Pasti Kalian Tau Ini Bahaya Saya Tidak Perlu Nyebut Nama Ini Konsep Beramaliyahnya Adalah Ahlus Sunnah Tetapi Konsep Bernegaranya Khilafah Ini Paling Menipu Tidak Saya Nyebut HTI Karena Yang Hadir Ini HTI Hizbut Tahlil Indonesia Yang Ketiga Ini Konsep Amaliyahnya Tidak Ahlus Sunnah Min Hum Lah Mbah itu Salaf Mbah Wahabi Tetapi Konsep Benegaranya Masih Pancasila Saya ketemu Dengan orang-orang Seperti ini Maka ketika Saya diundang Acara ILC TV1 Untuk Membahas Persoalan Radikalisme Gara-gara Menteri Agama Mengeluarkan Pendapat Bahwa Radikal Itu Identik Dengan Cadar Dengan Jengkot Dan Jengklang Saya Menolak Melang Saya Tidak Waktu Saya Bahasa Saya Begini Saya Tidak Sepakat Kalau Radikalisme Itu Identik Mohon maaf Saya Tidak Sepakat Kalau Cadar Jengkot Congkrang Itu Diidentikan Dengan Radikalisme Tapi Saya Juga Tidak Sependapat Kalau Cadar Congkrang Jengkot Itu Dikategorikan Sebagai Pakaian Yang Paling Nyunah Kalau Harus Paling Nyunah Yang Congkrang Aku Rapantes Bro Masa Aku Tadi Alkacong Aliran Kedok Congklang Bahasa Keren RCTI Rombongan Celenan Tinggi Indonesia Tapi Teman Saya Yang Alkacong Juga Banyak Yang Cinta Dengan Pancasila Maka Saya Katakan Amaliyah Minhum Tetapi Konsep Benegaranya Pancasila Bagi Saya Radikalisme Itu Wawasan Gagasan Bukan Penampilan Makanya Kawan-kawan Nahdlatul Ulama Juga Tidak Boleh Kemudian Kita Alergi Dengan Orang Bercadar Kalau Kemudian Mereka Menganggap Cadar Itu Sunah Silahkan Dipakai Kalau Kita Menganggap Bukan Sunah Ya Gak Usah Pakai Kayak Saya Jalan-jalan Di Plaza Indonesia Di Jangan 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 Naksir Gebuk Cangkemmu Yang Cangkem kan Orang kasar Emang jenengi Cangkem kok Dicincang Supaya Mingkem Yang keempat Ini gampang Amaliyahnya Minhum Dan konsep Bernegaranya Khilafah Ini gampang Ini meneteksi Dan ini tugas TNI Polri TNI Polri Maka saya tadi Ketemu sama Pak Kapolres Beliau bilang Gus Ada usulan Untuk kita Bikin acara Kayak di Polres-Polres lain Dan Sinergitas Ansor Banser Bersama TNI Polri Kita bikin Tablet Akbar Di alun-alun Yang paling gede Di Jember Untuk berbicara Deradikalisasi Karena ini sekarang isu yang paling-paling urgent di Indonesia Kita berbicara soal itu Maka Kawan-kawan yang saya muliakan Disinilah kemudian Potensi medsos itu harus banyak bergerak Kenapa Tolong mbak-mbaknya semuanya yang di atas ini Miss Weh galo ya galo lah Tapi ayo dakwah karu aku Kamu jangan terlalu galo lah Kamu harus yakin saja Makhluk hidup itu disimpan oleh Allah berpasang-pasangan Amin Itu artinya Kalau kamu tidak punya pasangan Jangan-jangan kamu bukan makhluk hidup Kamu juga jangan ragu Biasa saja Tolong mbak-mbaknya Sampaikan kepada sahabat-sahabat Banser Dan mas-mas yang ada disini Doakan ayah Doakan ibu Relakan dia jadi imamku Di bawah doamu juga restumu Majulah ibadah istiqorohmu calonku Jangan ngajak pacaran Sebelum kamu halalkan Berdalam lah agama dan pendidikan Jangan hiraukan godaan si setan Doa yu doa yu terus doa Singkirkan mantan-mantan-mantan Kikislah habis semua Para penggombal dan buaya Wahai calon sang imam serba guna Dimana engkau berada Teruskanlah perjuangan Demi halalkan Korelah berkorban Demi halalkan Korelah berkorban Banserok galo Mergo cewek Mempelajari cewek itu harus paham Bidonnya tipis Sound system diragati oke Kita wujudnya Cewek diragati oke Dipekkan cani Ambiar Ambiar Saya menyampaikan Empat hal tadi itu Sebenarnya sangat riskan Tapi ini harus saya buka Konsekuensinya Konsekuensinya apa Saya siap-siap dibully lagi Oleh kelompok-kelompok Yang anti dengan NKRI Tapi saya sering mengatakan Lebih baik Kita dibenci Karena kejujuran Daripada Kita dipuji Karena kemunafikan Mbak-mbak di atas Langsung Status O.T.W.W.A O.T.W. Status W.A Jadi Potensi medsos itu disini Saya pikir begini ya Jenengan tidak harus Persis seperti Gus Fikri Da'wah tidak harus Seperti saya Tapi semua punya Potensi dan peluang Masing-masing Saya hari ini Sangat mengkhawatirkan Ketika orang-orang Mereka itu Da'wah dengan menggunakan Dalil ini Balihu Anni Walau Ayah Ini bahaya Walaupun Walau Ayah Tetap saja Ayah ini harus Dikaji Tetap harus Tanya sama Guru Harus tetap Ditafsiri Dan lain sebagainya Tidak hanya Sekedar ayat Yang saya Sampaikan ini Tidak mewakili Satu ayat pun Karena begitu Luasnya Tafsir terhadap Ayat itu Jadi jangan kemudian Menganggap enteng Sampaikan dariku Walaupun Cuma satu ayat Walaupun Cuma satu ayat Tetap harus ada Guru Lah Kita punya potensi Tidak harus Menyampaikan Seperti saya Anda yang pengaji saya Belusukan di lokalisasi Di komplek Kamu tidak akan kuat Ferguson Tidak akan kuat Cukup aku saja Gus Fikri pun Tidak mampu Tidak mampu Untuk keluar Dari tempat itu Karena itu Sangat Menyenangkan Dengan alasan itulah Dimana-mana Saya pakai kacamata hitam Bukan untuk Menutupi pandangan Kalau orang yang seksi Aku ngelirik Tidak kelihatan Allah berfirman Di dalam surat yasin Ayat 20 Ayat ini Menggambarkan apa Telah datang Dari sudut kota Seorang laki-laki Rajul Dengan tergesa-gesa Rajul disitu Jarang dibahas Dalam kitab tafsir Tapi Rajul disitu Namanya adalah Habib Surah An-Najar Habib Surah An-Najar Itu profesinya apa Tukang tebang Kayu Tukang tebang Kayu Tapi anda tahu Ketika Habib Surah An-Najar Ini mati Itu ditangisi oleh Para malaikat Ditangisi oleh Para nabi Ditangisi oleh Orang-orang Penduduk langit Pertanyaan saya Apa kelebihan dia Kok sampai Meninggalnya Ditangisi sama Malaikat Kelebihan dia Itu cuma satu Habib Surah An-Najar Ini panitia Pengajian Jadi setiap Kali ada Nabi Ada wali Ada orang Hebat Ulama Menyampaikan Ceramah Habib Surah Ini ada Ayo Ngaji Kolaya Komit Tabiul Mursalit Ini yang Dilakukan oleh Habib Surah An-Najar Jadi apa Dia itu Menjadi Marketing Kalau saya Ini kelasnya Bakul Cangkem BC Supaya kemudian Orang tertarik Untuk ikut Ngaji Ahlusunah Waljamaah Kalau orang bilang Saya dengan Kajian Dengan saya Salah Kajian Dengan Gus Bahak Kajian Dengan Gus Fikri Kalau saya Sekedar SPA Sales Promotion Akhirat Bagaimana Kemudian Saya menampilkan Wajah Islam Ini Menyenangkan Begitu Kamu seneng Datang kepada Orang-orang Ahlinya Tujuan saya Itu Ketika saya Ditanya Kenapa Gus Minta pengajiannya Dibuat Menyenangkan Ya Anda tahu Orang yang datang Ketempat hiburan Itu orang seneng Atau orang susah Orang seneng Atau orang susah Susah Karena susah Nyari seneng Di tempat Hiburan Pertanyaan saya Kenapa mereka Mencari seneng Di tempat hiburan Karena selama ini Mereka tidak Mendapatkan Kesenangan Di tempat Pengajian Makanya Pengajian saya Saya buat Menyenangkan Supaya apa Orang-orang susah Itu Lebih senang Mencari kesenangan Di tempat pengajian Daripada Datang ke tempat Hiburan Sama Kalau pengajian Hampir Pasti Menyampaikan Ayat-ayat Hadis-hadis Yang mengembirakan Tidak Menakutkan Tidak Menyeramkan Tidak Memberikan Ayat Penjelasan Yang ruwet-ruwet Kenapa Karena saya Tahu Saya yakin Jamaat saya Sudah potongan Potongan Ruwet Diwey kajian Yang ruwet Tambah ruwet Dan Para Jamaat Perhatikan Alhamdulillah Muhammad Antum Kalau kaji Quran Tugas Rasul Itu disebut Allah langsung Kanjing Nabi Tidak Diberi Cek Kosong Kanjing Nabi Diberi Tugas Langsung Dengan Caranya Apa Cara Rasulullah Harus Bashir Baru Nadir Kalau Panjengan Antum Baca Quran Mesti Kalau ada Ayat Tentang Rasulullah Bashir Dulu Baru Nadir Bashir Itu Menyenangkan Mengebirakan Jadi Da'wah Itu Harus Mengebirakan Baru Nadir Meden Medeni Hanya Tiga Kali Tiga Ayat Allah Membalik Nadir Dulu Baru Bashir Yang Pertama Ketika Allah Memeritakan Nabi Tegas Kepada Abu Jahal Dan Kelompoknya Jadi Harus Mengembirakan Bashir Subhanallah Jadi Dakwah Itu Merangkul Tidak Memukul Dakwah Itu Mengajak Bukan Mengejek Menyenangkan Bukan Menakutkan Bukan Menakutkan Subhanallah Harus Menyenangkan Ada Orang Jama saya Itu Sama Kok Enggak Gelem Ngaji Enggak Ngaji Lagi Apa Lu Saya Di rumah Sudah Dimarahi Istri Lah Kepengajian Dimarahi Sama Kiyainya Makanya Imam Hasan Asadili Mengatakan Apakah Kamu Ngaji Sama Guru Gurunya Enggak Bisa Membuat Kamu Ketawa Tinggal Guruk Gawis Susah Lu Nguri Bis Rupet Kik Gawis Rupet Kas Diem Kon Ngaji Gawis Susah Gawis Gajinya Tidik Makanya menyenangkan saja maka kemudian apa disini kita harus mengambil peran gak harus seperti Gus Fikri yang alim gak harus nyeleneh seperti Gus Miftah, tapi kita punya peran maka urep mojo koyo kuaci mus murah nyampa ah pisang itu minimal dakwah anak istri ya Gus ya minimal dakwah kepada anak istri minimal dakwah kepada anak istri makanya istri saya pernah tak dakwah saya pulang jauh-jauh minta ditolak sama dia, aku capek langsung tak dakwah aku yang ngunuh langsung istri saya masuk dengan dakwah saya, yaudah bang gak jadi capek terus piye, prasmanan mawon priponiku mang buka dewe tutup dewe oke makanya kamu yang punya istri kamu tanya sama istrimu nanti gimana mau prasmanan jadi mohon maaf bapak ibu kita lakukan dari yang paling kecil level keluarga dan ibda binapsik mulai dari diri sendiri kalau panjelengan punya istri umpama gak mau sholat gak mau nutup aurat ingatkan itu anda sudah berdakwah para istri ibu-ibu yang sangat saya cintai kalau bapak-bapak yang sangat saya hormati ibu-ibu kalau punya suami non sewu kok gak mau jamaah ke masjid didakwai tapi dakwai itu harus dengan halus suami dibangunkan subuh suruh jamaah bu kok gak mau jangan disentak-sentak ojo disiram banyu ojo ditempak-tempak gimana Gus caranya saya main kosuk-kosuk sing alus sing tepak mesti tangi sing alus sing petak alus tepak mesti tangi ini Gus Fikri tidak bisa menjaga perasaan saya sudah seminggu saya meninggalkan rumah please jangan dilanjutkan ya kamu harus ngerti aku Ferguson kurang seminggu menang saya bisa itu sampai rumah tanggal 25 pagi setelah perjalanan dari Madura 26 jam 25 siangnya dikit sudah harus berangkat ke Taiwan lanjut Hongkong baru pulang lagi tanggal 30 langsung bablas lagi pertanyaannya aku ke lone kapan kok diceritanya Gus Fikri dikoyong kan lor sakitnya itu disini 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 bapak ibu ketika kita berdakwah walaupun level kecil ke anak ayo nak maghrib itu sudah dakwah jadi jangan saya membayangkan seperti saya duduk disini pakai serban pakai jubah sama kan kalau pakai serban pakai jubah malah diguyu-guyu ada habib cerita dia pakai serban pakai jubah sepeda motor nyampe di parkiran itu ada anak kecil-kecil teriak mau karnaval dimana bro dan ketika kita berdakwah ke anak ke istri ke tetangga terus begitu maka kita menjadi manusia terbaik amin karena Allah sendiri yang dawuh waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah baca surat fasilat ayat 31 32 terus ke bawah siapakah waman ahsanu itu tafsirnya la ahada tidak ada seorangpun yang lebih baik mimman da'a ilallah daripada orang yang mengajak kepada Allah itu berarti siapa Gus itu berarti siapa tukang adan tukang adan tukang adan memang di tafsir ayat itu ada dua tafsir yang dimaksud mimman da'a itu yang pertama al muazzinun tukang adan itu yang dimaksud di ayat ini orang paling baik orang yang mengajak ke jalan Allah mengajak kepada Allah tafsir pertama ini antara lain nyai aisyah nyai aisyah nafsiri ayat ini adalah al muazzinun tapi tukang adan tapi ibnu abbas punya versi lain ibnu abbas nafsiri ayat ini wahum al muallimun orang yang mulang jadi anda punya jabatan gunakan untuk dakwah anda punya jabatan sebagai apa wakil bupati sebagai komandan sebagai ini gunakan untuk dakwah untuk menolong agama anda tidak punya jabatan anda punya ilmu tolonglah agama Allah dengan ilmu anda punya apa punya kekuatan tolonglah agama Allah dengan kekuatan anda tidak punya jabatan tidak punya tapi anda punya materi tolonglah agama Allah dengan materi nyumbang, pengajian nyumbang, Masya Allah kita akan menjadi manusia terbaik, Masya Allah urunannya terlalu, Wak Gus kalau kanji nabi itu kan yang punya ilmu sedekat dengan ilmunya, mulang yang punya benda sedekat dengan hartanya, nyumbang yang punya tenaga sedekat dengan tenaganya, rewang jadi pilihan mungkin singdui ilmu mulang, singdui bondo nyumbang singdui tenaga rewang ojo dati sing nomor papat seorang mulang, orang nyumbang orang rewang, cangkem, nyocot wangnya ya tekoy ya melunggu yu selalu ala nabi Muhammad jadi menjadi posisi seperti Habib Surah An-Najjal kalau kemudian kamu merasa oh saya wakil bupati dakwah dengan bil kolam dengan tulisan dengan kebijakan saya dengan pak polisi ini lebih hampur pak polisi punya seragam coklat makanya seragammu dan harus menyelamatkan walaupun sama-sama punya pistol kalau polisi pistolnya pistol peluru kalau kiai pistolnya pistol air itu bukan pistol itu ATM alat tusuk manual jadi bawah bup gunakan tanda tangan keluarkan surat keputusan bupati aliran mengaing-aing macam-macam nekong-nekong gak boleh masuk jember besorgawi surga pak pak kapures sama dakwah dengan menggunakan bajunya nangkepi maleng ngeri bagi capacaran jadi kita contoh Habib Surah An-Najar orang yang tidak berilmu tetapi mempunyai kapasitas ngajak orang ini saya sampaikan siapa? panitia pengajian Gus Termasuk ini begitu meninggal ditangis oleh para malaikatnya Allah kita butuh banyak agen-agen seperti ini ayo ngaji ini Gus Fikri kalau kajian rutin ayo mangkat yuk bisa ada pengajian sama Gus Mifta kamu posting di Instagram disinilah kemudian saya selalu mengatakan teknologi dakwah itu berkembang di jaman kanjing Nabi Bilisan retorika kanjing Nabi itu ketika berbicara semua orang terkesimah termasuk banyak pemimpin bangsa ini yang punya retorika yang luar biasa salah satunya siapa? Bung Karno Bilisan dengan menggunakan kekuatan lisannya makanya orang itu kadang-kadang kalau ngomongnya menarik ya Allah itu nyaman enak Bilisan berbicara dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya maka disini saya ditutup untuk jeli saya mengajari tempat umum menggunakan bahasa apa dilokalisasi seperti apa ketika saya datang ke diskotik seperti apa saya ke pesantren seperti apa saya ke perguruan tinggi seperti apa itu dengan metodologi yang berbeda-beda karena Bikodri ukulihin saya gak mungkin menyampaikan hadis yang berat ketika berbicara dihadapan mbak-mbak lokalisasi gak mungkin saya ngaji sama anak-anak cafe solatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari buyar orang orang kalau saya ditanya bagaimana dengan hadis itu Pak Kiai katanya orang mabuk solatnya tidak terima oleh Allah 40 hari saya jawab itu hadisnya orang normal sementara kalian abnormal maka saya pernah dihakimi sama Kiai gara-gara saya ngajak pemabuk solat di pinggir jalan Malioboro tak ajak solat goblok-goblok miftah goblok orang mabuk kok diajak solat apa kira-kira atau moco hadis solatnya orang mabuk orang mabuk orang mabuk patang puluh dino dia sarpe kok tak jawab ditampara ditampara urusannya tapi urusannya pengiranku kalau mereka solatnya nunggu gak mabuk solatnya kapan orang bendino mabuk bahkan mereka bikin paguyupan namanya pangunci paguyupan ngunjuk ciu saya kemarin pengajian di Kediri ya Allah sepanjang sepanjang kali sampai 3 kilo jamah yang ada kanan kiri 3 kilo disamping panggung itu canggamnya mengok-mengok karena sangat banyaknya orang ternyata apa? pemabuk mereka habis mabuk ngerti malam itu ada pengajian dengan gus minta mereka datang ini menurut sebagian panitia bagi saya ini prestasi wong mabuk jika gelem ngerungok ngaji jangan kamu anggap sebagai sebuah aib kalau ini mereka dianggap aib mereka kapan memendengarkan pengajian kita makanya gak ada masalah kayak saya di tempat Surabaya di bekas gangdoli preman-preman mantan germos semuanya ikut ada preman perutnya gede ditatu beduk ditatu apa le? beduk kenapa perut kamu kamu tatu beduk saya cinta dengan NO ya Allah tatu beduk itu perutmu iya tutup endi ini sore tak boleh Allah ketemu bil lisan kemudian di jaman usman mulai berkembang lagi dakwah itu menggunakan apa bil kolam sudah mulai nulis maka mulai ada kitab batis dibukukan macam-macam itu jaman usman bin afan r.a lah mohon maaf kayak bentuk titik non di bawah eh non di atas satu bak di bawah satu itu juga perkara bid'ah jadi orang-orang yang teriak bid'ah bid'ah itu mohon maaf kue raiso moco muskaf koran wang jaman kanjing nabi rongono koran jaman kanjing nabi ngajinya begini gus fikri mengucapkan kalimat saya tirukan al-inlah jadi gak bisa kalau kemudian hari ini harus sama dengan rasulullah jaman kanjing nabi rongono muskaf jaman kanjing nabi rongono tajuet rongono nah rongono harokat lakuya saya harus kembali ke jaman rasulullah kue raba kali sama koran goblok mudol laku lihat masalahnya kembali kepada rasulullah kan aneh karena jaman rasulullah belum ada titik koma dan lain sebagainya itu yang memberi titik koma ulama zaman sayyidina usman namanya abu aswad aduwali aduwali jadi kalau kemudian kita gak pakai itu gak mungkin kita bisa ngaji harus sama dengan rasulullah aku yang mesakai banser sehingga umurnya tolong pulang tahun rong rabi bid'ah tur mesakai orang kanjing nabi nikahnya umur 25 tahun kok kamu 30 tahun belum menikah kan berarti bid'ah orang podo karo kanjing nabi bid'ah do lalah kamu layo bahaya ayo mau ditolak kalau saya ngedok akhirnya malah ngomong cintamu kayak 30 SPKI maksudnya banyak pengkhianatan kalau harus sama dengan kanjing nabi kanjing nabi itu menikahi Siti Aisyah maskawinya 20 ekor unta satu unta itu harganya 20 juta berarti maskawinya kanjing nabi berapa menikahi Siti Aisyah 400 juta ketika menikahi ketika menikahi Siti Aisyah Khadijah mahar kanjing nabi 60 ekor unta eh yang tadi saya maksud itu 60 ekor unta ada riwayat yang mengatakan 20 ekor bukan Aisyah Khadijah coba kalau 20 ekor unta saja sudah 400 lah 60 kue rabini kapan kalau 60 kali 20 juta berarti 1,2 M 1,2 M itu mahar Rasulullah jadi jangan pernah mengatakan Rasulullah miskin ini yang sering saya sampaikan tolong narasumber membalik jangan keliru memberikan gambaran kepada umat Rasulullah itu orangnya miskin Masya Allah Anda menghina Rasulullah Rasulullah itu kaya ini menikah dengan Nyai Khadijah maharnya 1,2 M saya kemarin menikahkan ada santrigus maharnya kulhu 3 kali mending ini 20 ekor tenguh coba jadi jangan kemudian kita dengan gampangnya harus sama dengan Rasulullah Nabi Muhammad itu orang yang sangat ideal saya mau tanya sama Anda Nabi Muhammad jadi Nabi sama jadi pedagang lebih lama mana jadi pedagang jadi Nabi itu hanya 23 tahun dari usia 40 sampai 63 jadi pedagang 25 tahun jadi ideanya jadi pendai jadi kiai itu kalau kan Nabi suge baru jadi Nabi suge baru jadi kiai makanya tidak usah disangoni karena sudah kaya tidak ada masalah kalau memang kalian tidak cinta sama aku ya maafi muskilah dari pada awak cintamu kayak KFC oke cabang oke 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 biar tiba ini oke cabang jadi harus cerdas para jamaah ini jadi Rasulullah itu tidak miskin kanjirnya itu kaya tadi pedagang 25 tahun terus gimana gak kaya gimana cuma makluman kaya hidup sederhana kamu tahu gak bedanya sederhana sama miskin sederhana kalau miskin bedanya apa miskin itu kondisi hidup sederhana itu gaya hidup kalau miskin aku sederhana jadi orang miskin itu makan nasi sambal ya karena adanya cuma nasi dan sambal tapi kalau orang sederhana sebenarnya bisa makan macam-macam tapi dengan kesederhananya yang dimakan tetap nasi sambal itu namanya sederhana maka kemudian ada istilah sumaker sama kirmasu sumaker ini apa suge macak kere sekarang yang paling banyak kirmasu kere macak suge kanjing nebi diberi harta yang berlimpah hp yang terbaru kulkas empat pintu mobil velvire velvire cuma saya main kan putih saya hitam velvire nah apa yang dilakukan Rasulullah katanya beliau tadi kamu putih aku hitam kamu bilang kalau kamu deser kamu hitam kamu jawab putih belum tentu suci hitam belum tentu kotor buktinya apa kain kafan putih menakutkan kain kiswah hitam tapi menyenangkan hidup orang hitam bukan maksud saya putih mobil Gus Miftah velvire putih saya gak bilang nganung saya gak mau dikara pamer bahaya sudah bapak ibu kanjing nabi diberi 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 kanjing nabi menolak kanjing nabi dahunya apa ata'lamun saya nemu ini di ihya saya nemu hadis ini di ihya ata'lamun 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 tiga kali Rasulullah mengatakan kamu tahu kamu tahu kamu tahu annalbidharata minaliman sesungguhnya sederhana gaya hidup sederhana itu bagian dari keimanan jadi kanjing nabi bukan miskin tapi sederhana setiap habis imami sholat sholat isha kanjing nabi ngerokoh sak jubahnya uang yang ada di jubah beliau diberikan semua kepada sahabat sahabat Abu Bakar yang mulia nangis ya Rasulullah kalau semuanya engkau berikan kepada sahabat untuk besok jeningan dan keluarga apa untuk belanja untuk makan apa apa japa Rasulullah malam ini jangan sampai aku tidur aku bawa uang kenapa kanjing nabi dawu punya tesis yang luar biasa halalut dunya hisab waharamuha ikab aku turu kok ndui-dui ake hisab kul suwi karena dunia itu kalau halal hisab kalau haram jadi ikab siksa makanya kenapa saya tidak pernah bawa uang ya karena saya tidur gak mau bawa uang ya tadi bang ngapa goblok menang karena bisa jadi ikab saya ingat betul dulu itu saya masih bangun pondok bangun meje sama bangun rumah saya lebih dahulukan bangun rumah kenapa kalau saya bangun meje dulu pak baru bangun rumah pasti jadi fitnah begitu meje tadi kok saya bangun rumah orang kan bilang itu loh mifta isom bangun rumah mergo oleh turan semen songko meje jadi potensi dakwah ini kemudian dinah datul ulama harus berkembang bil kolam jaman wali songo yang ketiga ya bisakofah dengan budaya maka muncul lagu-lagu ngileke pak bupati supaya korupsi wakil bupati lagu ini gundule gundule gundul gundul pacul wikileke wakil bupati supaya orang korupsi gundul gundul itu boleh lagu gundul gundul pacul mau ngepuji-pujian yang majid orang percoba sesok bar subuh jajalan gundul gundul pacul itu lagu ini wali songo turi-turi putih ngajarin tentang kematian seluku-seluku patok babakan toharo bisakofah mengenalkan gamelan kepada umat islam untuk mengenalkan islam kepada orang-orang waktu itu dan sekarang bil medsos saya ekstrim di beberapa pondok saya mengatakan coba ditinjau larangan pondok pesantren santri tidak boleh membawa hp saya pengen santri itu bawa hp gak ada masalah tapi akses dan jamnya itu dibatasi gak usah pakai nomor hp tapi pakai wifi pondok pesantren menyediakan wifi seminggu sekali atau dua kali santri diizinkan membawa hp dengan jam terbatas suruh membuat akun-akun medsos anda bayangkan di kediri itu ler boyotok potensi santrinya semuanya cabang berapa 28 ribu dan hari ini kita kalah di wilayah medsos mereka membuat busur satu orang punya 10 sampai 50 akun untuk menyerang tokoh NO satu orang ini mempunyai 50 sampai bahkan 100 akun sementara di NO santri masih dilarang bawa hp kalau saya gak ada masalah tapi akses dibatasi suruh follow gg nahdlatul ulama di NO itu akun instagram follower paling banyak itu saya itu masih dibawa 1 juta 925 ribu ghost 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 sementara kelompok minh ghost sudah 3 juta 2 juta 5 juta karena followernya ini luar biasa dan ini potensi dakwah yang luar biasa ada pak komandan ada pak kasdem ada pak kaposek anda punya pestol satu pestol begitu anda tembakan satu pestol satu satu peluru satu kepala tapi ketika saya posting satu menit di instagram anda tahu yang nonton minimal 100 ribu satu menit ucapan saya bisa membidek 100 ribu kepala belum yang dibagikan ulang dan ini potensi dakwah yang luar biasa makanya kamu punya medsos jangan lebay yang di follow ggno instagram yang di follow ya Allah vanessa angel itu siapa vanessa angel itu maaf kalau ada nomor hp-nya ada saya semua artis ada aurakasi semuanya ada lu cinta luna matamu satu menit saya berbicara di instagram itu bisa menembak ratusan ribu orang bahkan banyak yang ditonton sampai jutaan orang ketika saya berbicara soal akidah saya posting di instagram cukup satu menit saja berapa yang nonton ratusan ribu bahkan jutaan saya hari ini ngomong disini paling banyak yang hadir berapa sampai luar atas dan sebagainya yang hadir disini saya ngomong satu jam lebih sama Gus Fikri tapi kalau kemudian anda punya tim medsos teman-teman youtube youtuber ini akan bisa dilihat oleh orang-orang di luar sana inilah inilah hebatnya medsos hari ini coba youtube itu hari ini sudah mengalahkan televisi setiap kali saya posting di youtube sama daddy korbuser yang dulu sering trending itu yang nonton sampai 5 juta orang anda tahu kalau viewernya itu 5 juta logika orang youtube ternyata dikalikan 8 kali jadi kalau youtube saya itu ditonton 5 juta penonton itu sama hanya yang nonton 5 kali 8 40 juta logikanya dari mana wongsa medjid ini nonton youtube bareng itu mau dihitung satu saya hari ini ngetel youtube yang di atas semua yang di bawah saya tontonkan kepada anda walaupun yang nonton ini sebenarnya ada orang 10 ribu di youtube itu yang nonton tetap ditulis satu karena yang buka cuma saya dan hari ini di jawa timur di surabaya di krisis itu warung makan nonton youtube pengajian gusm betapa dahsyatnya kekuatan potensi dakwabil medsos kenapa tidak kita maksimalkan jadi aturan kaku santri gak boleh pegang hp oke lah kita mapping ukuran sma ke atas boleh yang smp belum bahkan kita kasih pelatihan medsos kenapa gak kita pikirkan kalau gak selamanya kita kalah ini bisa jadi program makil bu mati ke sekolah ke pondok dan sebagainya takkan dani bro kenapa kita gak melemet sos malah youtube yang mau tonton ya Allah miyabi iya mohon maaf Gus mifta ini sekaligus saya mengucapkan terima kasih panjang dengan semua kita baru beli perlengkapan multimedia untuk majelis roti pulhadad alhamdulillah senilai 40 juta sehingga sekarang setiap pengajian roti bisa live youtube potensi ini semakin lama akan semakin berkembang kelompok minum itu betul-betul didanai dengan dana jutaan dolar saya pernah ketemu dengan ahli tentang medsos ini bagaimana dia menggambarkan kepada saya ini logo sekejamnya medsos hari ini pengen menjadikan figur kondang itu gampang pengen menjatuhkan orang kondang jadi hancur itu juga gampang makanya saya bilang orang kayak saya ini jangan sampai salah benar saja disari-cari kesalahannya apalagi kalau sampai saya salah maka coba anda lihat yang terjadi dengan Gus Muafik dihajar kanan-kiri sampai bengep sampai bengep maka ya pak semuanya lah Gus Fikri doakan saya jangan sampai kemudian saya terpleset aku kira misu tapi lah kepleset orang kan misu kita doso saya doso misuwi aku misuwi Gus Fikri doso misuwi aku dewi kayak Gus Dur itu kan sukanya menertawakan dirinya sendiri kayak Gus Dur begitu membuka pengajian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ditanya Gus Dur itu sangat islami ya kalau pengajian mengucapkan salam loh saya itu mengucapkan salam bukan karena saya sebagai orang islam saya pengen tahu ada yang datang apa enggak karena gak bisa melihat karena begitu dijawab Waalaikumsalam begitu dijawab Waalaikumsalam baru konangan oh no jama'ah itu jadi Gus Dur itu kerasnya menertawakan dirinya sendiri lah saya pengen kajian-kajian seperti rotip kajiannya Gus Fikri dan lain sebagainya kalau kemudian kita kemas dengan indah itu akan menjadi konten-konten media sosial yang luar biasa saatnya orang NO menguasai peryoutupan saatnya orang NO tidak hanya punya ya menguasai Facebook kamu jangan lebay jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu justru jangan sebaliknya malah menjadi wasilah mendapatkan murka Tuhanmu saya itu apa-apa diposting raja jelas apa-apa bulan pos saya sogus terawih terawih dulu guys pentingnya apa buka puasan yang pantiasuhan Alhamdulillah membersamai mereka adem tak pikir nyumbang nunut buka gue rana di sini belas gue ngomong umok coba Gus Mirta posting apa di Instagram kamu repost oh api repost Gus Baha Gus Muafik Gus Natir selebgram selebgram ini di repost apa gak luar biasa jangan kamu galau mau digalau galau awan-awan bulan tabung gas 3 kg di foto posting Facebook serasa lihat kelapa muda ya Allah apa matamu ini katarak merasa beda di degan tabung gas 3 kg kurma di foto cekrek posting Instagram kurma apa coro di foto posting Instagram kurma gas matane matane kadang-kadang sekarang itu lebih Gus baca Quran sambil selfie share sedang baca Quran kok Quran ngarep kabah hai guys waktu sujud noleh cepret gitu makanya makanya besok di akhirat itu mohon anda lupa lihat surat yasin ayat 65 ketika mulut dikunci tangan berbicara pertanyaan saya kenapa yang berbicara tangan karena hari ini karena hari ini banyak orang berbuat dosa dengan tangannya dengan jari jemarinya dengan jempolnya membuli memaki mencaci menghina dengan menggunakan 3G nya melalui apa postingan-postingan di Instagram di Facebook yang berbicara tangan kamu menghina orang sudah tidak lagi menggunakan lisan tapi menggunakan jempol hari ini paling marah dulu saya masih kecil masih remaja lihat biskup keluar sekarang lihat biskup film di biskup keluar di biskup sekarang biskupnya diandang masuk ke rumah dan mohon maaf saya sama saya lihat miabi gak perlu ke Jepang Bapak Ibu Insya Allah salah satu kajian kita sudah saya rancang gak tahu nanti saya tempatkan di masjid mana salah satu temanya adalah ketika dunia dalam genggaman Insya Allah jadi sekarang berbuat ini kalau kemudian ini menjadi wasilah kebaikan kenapa gak ada lakukan hati-hati jangan hanya untuk lebih-lebeyan besok itu malekat di hari pembalasan sudah tidak punya buku catatan sekarang malekat rokep atit itu nganggur gak perlu mencatat amalmu kenapa sudah kamu dokumentasikan sendiri di dalam hape-mu sampai ngiseng mau live jadi besok begitu Allah mengatakan kepada malaikat uh subhu khisab dia malaikat malaikat orang tua tulisan belas bangga oh mau diar malaikat orang tua tulisan begitu malaikatnya datang apa keluarkan hape-mu langsung buka dokumentasinya ada semua jadi itu yang saya sampaikan hari ini karena saya masih ditunggu diambulu saya pengen kawan-kawan memaksimalkan hp ini bikin jaluk pulusan bokmu bermanfaat jadi resikin bokmu berkah untuk apa untuk dakwah menggunakan hpmu kamu cari postingan-postingan yang bagus terutama kemudian kamu sebarkan kamu repost insyaallah itu akan membawa kebaikan bagi nahdotul ulama sudah jam setengah tiga belas saya harus pindah ke ambulu yang mau ikut silahkan sana ya saya mau pindah ke sana gak usah mbahmu orang urunan cerewet saya ajak untuk membaca salawat hasbi robbi jallallah bareng-bareng salu ala nabi Muhammad sebelumnya minta hadiah fatihah untuk istri saya mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah iya kan Allah iya kan Allah iya kan salallahu 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah